Pak Kapolri, saya ingin bertanya yang menjadi pemberitaan luas dalam beberapa hari terakhir ini soal bentrok TNI dan Polri. Panglima baru, Jenderal TNI Andika sudah bertemu dengan Pak Kapolri dan Bapak Kapolri maupun Pak Jenderal Andika sama-sama mengatakan pertemuan ini untuk meningkatkan sinergitas. Seberapa rawan sesungguhnya Pak, relasi anggota di lapangan saat ini? Baik, memang kita harus selalu menjaga bagaimana sinergitas dan soliditas antara TNI-Polri ini betul-betul dalam kondisi yang selalu baik. Karena ini memang sangat penting karena dalam menghadapi situasi-situasi luar biasa seperti saat ini, TNI-Polri kan harus selalu tampil beriringan. Dan kami sudah sepakat dengan Pak Panglima terhadap pelanggaran-pelanggaran khususnya bentrokan TNI-Polri, maka kita sama-sama mengambil langkah tegas. Jadi kita akan memberikan hukuman, jadi Pak Panglima memberikan hukuman kepada anggotanya dan saya juga memberikan hukuman kepada anggota Polri supaya tidak lagi terjadi bentrok di lapangan yang kemudian itu akan terulang-terulang lagi karena tidak ada penanganan yang tegas. Jadi kalau anggota di lapangan bisa bekerja sama dengan baik, kita juga tentunya berikan apresiasi, tapi kalau kemudian terjadi hal-hal seperti itu dan kemudian bisa menimbulkan resistensi terhadap lembaga, terhadap institusi, Jadi tentunya kita sudah punya komitmen Pak Panglima akan tindak tegas anggotanya dan saya pasti akan memproses tegas juga terhadap anggota Polri yang melakukan pelanggaran. Karena gini Pak Kapolri, kalau kita lihat soal sinergi ini, dulu sejak Kapolri Pak Tito, lalu kemudian Panglima Tayani Pak Hadi, selalu secara simbol ada fotonya bersama-sama dan diikuti oleh foto Pangdam dan Kapolda dan seterusnya. Jadi ini sebenarnya ingin secara visual, ingin memberitahu pada anggota di lapangan bahwa kompak, sinergi. Tapi pada prakteknya Pak, sering sekali kita juga dengar bentrokan yang serius bahkan sampai mengorbankan jiwa. Apa evaluasi Pak Panglima dan Pak Kapolri dalam hal ini, situasi di lapangan? Kita melihat bahwa interaksi, hubungan sinergitas itu memang juga harus dibangun dari awal. Makanya kita kemudian membuat konsep bersama-sama dengan Pak Panglima, Pak Panglima sebelumnya Pak Adi dan Pak Panglima yang baru, Pak Andika juga tuju dan melanjutkan konsep itu. Kita laksanakan kegiatan interaksi dalam bentuk pendidikan. Jadi kita memang sudah biasa tukar-menukar siswa gitu, di level-level pendidikan tinggi, seperti di SESKO TNI, kemudian SESPIMTI, itu ada siswa dari TNI yang di polisi, dengan belah sebaliknya. Nah sekarang ini kita tarik tidak hanya di level tinggi, di level menengah pun kita laksanakan, bahkan di level bintara tamtama pun kita laksanakan integrasi. Jadi pada saat ada latihan dasar kecabangan yang kemudian itu bisa kita lakukan bersama, maka itu mulai kita berikan ruang untuk berinteraksi. Sehingga pada saat di lapangan, anggota-anggota ini kemudian sudah saling kenal, sudah saling kenal dan kemudian tidak mudah untuk disulut dengan hal-hal sepele yang kemudian bisa membuat mereka ribut. Walaupun memang potensi-potensi itu selalu ada. Selalu ada menurutku? Selalu ada. Karena memang semangat anak-anak lah, muda mereka yang kemudian harus selalu dijaga. Tapi bagaimana kemudian kita sering bersama-sama di lapangan dalam melaksanakan tugas-tugas yang selama ini kita hadapi, seperti COVID sekarang ini kan, bagaimana kita melaksanakan vaksinasi bersama-sama, bagaimana kita melaksanakan kegiatan 3T, pendisiplinan terhadap masker, itu kan kita juga selalu bersama. Penanganan bencana kita bersama, ya saya kira ini bagian dari kita untuk semakin meningkatkan sinergitas, semakin meningkatkan soliditas juga, menunjukkan pada masyarakat bahwa TNI Polri berada di gada terdepan yang selalu sama-sama. Karena ini juga menjadi penting buat masyarakat melihat, karena kalau TNI Polri bentrok, pasti masyarakat juga mengerikan, Pak. Karena keduanya punya senjata, dan kalau dua kelompok itu... Dan kurbannya pasti masyarakat bisa terkena. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.